Kitab Samuel yang kedua, pasal 24 Daud mengadakan sensus Sekali lagi murka Tuhan menyala-nyala terhadap Israel. Ia menggerakkan Daud untuk mendatangkan Malapetaka ke atas mereka dengan jalan mengadakan sensus di seluruh negeri. Raja berkata kepada Yoab, panglima tentara Israel, Adakanlah sensus di seluruh negeri Israel dari Dan sampai ke Bersheba. Supaya aku dapat mengetahui dengan tepat jumlah penduduk negeri ini. Yoab menjawab, kiranya Tuhan Allah menganugerahkan kepada Baginda panjang umur untuk menyaksikan bagaimana penduduk Israel bertambah seratus kali lipat daripada jumlahnya sekarang. Tetapi, mengapa Baginda ingin tahu? Namun demikian perintah Raja itu harus dijalankan, sehingga Yoab dan para perwira lainnya pergi berkeliling untuk menghitung jumlah penduduk Israel. Mula-mula, mereka menyeberangi Sungai Yordan dan berkemah di Aroer, di sebelah selatan kota yang terletak di tengah-tengah Lembah Gad dekat Yaezer. Dari situ, mereka pergi ke Gilead, di negeri Tahtim Hochi, terus ke Dan, lalu ke Sidon. Kemudian mereka ke Benteng Tirus dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya mereka ke selatan Yehuda sampai di Bersheba. Demikianlah mereka menjelajahi seluruh negeri dan berhasil menyelesaikan tugas mereka dalam waktu sembilan bulan dua puluh hari. Setelah itu, mereka kembali ke Yerusalem. Yoab melaporkan hasil sensus itu kepada Raja. Jumlah orang yang dapat dikenakan wajib militer di Israel ada sebanyak 800 ribu, sedangkan di Yehuda 500 ribu. Tetapi setelah Daud membuat sensus itu, hatinya menjadi gelisah. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba telah melakukan dosa yang sangat besar. Ampunilah kesalahan hamba dan kebodohan hamba ini. Keesokan harinya, pagi-paginya, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad yang menjadi pengantara Daud kepada Allah. Beginilah Tuhan berfirman kepada Nabi Gad. Katakan kepada Daud, bahwa aku memberikan kepadanya tiga pilihan. Ia harus memilih salah satu. Dan itulah yang akan kulakukan baginya. Nabi Gad menghadap Daud dan berkata kepadanya, apakah Baginda akan memilih tiga tahun bala kelaparan di seluruh negeri? Atau Baginda melarikan diri selama tiga bulan dari musuh-musuh Baginda? Atau Baginda membiarkan Tuhan menimpakan wabah sampar selama tiga hari ke atas seluruh negeri? Pikirkanlah hal ini baik-baik dan beritahukanlah kepada hamba keputusan Baginda untuk hamba sampaikan kepada Allah yang mengutus hamba. Daud menjawab, Sungguh berat hatiku untuk mengambil keputusan. Tetapi, lebih baik kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan karena Ia maham murah daripada jatuh ke tangan manusia. Maka, Tuhan mendatangkan wabah sampar ke atas seluruh negeri Israel sejak pagi itu yang berlangsung selama tiga hari. Tujuh puluh ribu orang meninggal karena wabah itu. Tetapi, ketika malaikat mau telah siap untuk membinasakan Yerusalem, Tuhan merasa iba atas malapetaka yang sedang terjadi. Lalu Ia memberi perintah untuk menghentikannya. Saat itu, malaikat Tuhan itu telah berada pada tempat pengirikan milik Arauna, orang Yebus. Daud mendirikan misbah. Ketika Daud melihat malaikat itu, Ia berdoa kepada Tuhan. Hambalah yang berdosa. Apakah kesalahan domba-domba ini? Biarlah murkamu dicurahkan hanya ke atas hamba serta kaum keluarga hamba saja. Pada hari itu, Nabi Gad datang menghadap Daud dan berkata kepadanya, Dirikanlah sebuah misbah untuk Tuhan di tempat pengirikan milik Arauna, orang Yebus itu. Daud melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya melalui Nabi Gad. Ketika Arauna melihat Raja serta rombongannya datang mengunjungi dia, Ia keluar untuk menyambut, lalu sujud di hadapan Raja dengan muka sampai ke tanah. Arauna bertanya, Apa sebabnya Baginda Raja sudi datang kepada hamba? Daud menjawab, Aku datang untuk membeli tempat pengirikanmu ini. Aku hendak mendirikan misbah bagi Tuhan di sini, supaya Tuhan menghentikan wabah ini. Arauna menyahut, Silakan Baginda mengambil tempat ini dan pakailah segala sesuatu yang Baginda perlukan. Di sini ada sapi-sapi yang dapat Baginda persembahkan sebagai korban bakaran, juga peralatan pengirikan dan kuk sapi dari kayu untuk dijadikan kayu bakar. Hamba berikan semuanya kepada Baginda. Semoga Tuhan Allah mau menerima persembahan Baginda itu. Tetapi Raja berkata kepada Arauna, Jangan, Aku tidak mau menerimanya sebagai hadiah. Biarkan aku membelinya, karena aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku kurban bakaran tanpa membayar apa-apa. Lalu Daud membayar penuh harga tempat pengirikan itu dengan sapi-sapinya seharga 50 shikal atau 570 gram perak. Di situ Daud mendirikan sebuah misbah bagi Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban pendamaian kepadanya. Dan Tuhan menjawab doanya, Maka berhentilah wabah itu.